Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, jadi masalah yang di background radio ini lumayan banyak dikeluhkan akhir-akhir ini Mungkin sebet saja di grupnya tenaka atau MBS2 langsung Dan tentunya ini disebabkan karena SW SW operakan Yang ada kesalahan operakan di background radio Mungkin kesalahan penempatan ataupun format filenya Jadi di video kali ini kita akan mencoba mengatasinya dengan cara yang cukup simpel Bagi yang membutuhkan tutorial tulisannya secara lengkap Bisa dicek langsung di grupnya atau fanspecnya satelitindonesia.com Link di deskripsi video Ini dia receivernya Sebelumnya SW ini sudah dipastikan bermasalah di background radionya Jadi ini cuma buat kita ngetes saja Sebenarnya SWnya aman-aman saja selama kita belum ke channel radionya Karena memang masalahnya ada di background radionya Dan coba kita ke radio Ya begitu masuk langsung hang Sama sekali gak ada respon Pencet tombol apapun di remote Bahkan di panel depan receivernya gak berfungsi Jadi benar-benar stuck pas di radio Walaupun coba kita restart Hasilnya tetap sama saja Untuk cara penanggulangannya yang paling efektif Tentunya dengan cara flashing Entah itu dengan flashing menggunakan USB to TTL Atau USB programmer Bagi yang penasaran bisa dicek langsung di link deskripsi di bawah Tapi tentunya gak semua pengguna receiver ataupun tracker Punya tools atau bisa paham betul tentang cara flashing Jadi bakalan tetap menjadi masalah Jadi untuk di video kali ini Kita akan mencoba dengan cara-cara yang cukup simple Yang pertama coba kita matikan dulu receivernya Dan nyalakan lagi Begitu masuk di boot logo Tekan sama-sama Standby dan menu Dan masih mentok juga Jadi belum berhasil Biasanya cara ini juga warp Pada beberapa kasus tertentu Dan langsung ke cara yang kedua Sesuai dengan tutor satelitindonesia.com Cari SW yang akan kita gunakan untuk flashing Rubah nama dan ekstensi file Auto Garis bawah barn Dengan format filenya FAC Selanjutnya masukkan ke flash disk Jangan dimasukkan ke dalam folder Matikan receiver Dan colokkan flash disk Dan nyalakan kembali receiver Begitu masuk boot logo Tekan tombol panel Apa saja Jika LED display depan Berubah menjadi B00 Maka lepaskan tombol panel tadi Dan biarkan proses berjalan Sampai LED display Menunjukkan FFF Jika sudah Matikan receiver Dan copot flash disk Coba nyalakan kembali Dan ya Boot logonya berubah Dan sudah kembali ke channel TV Dan coba kita pindah-pindah dengan remote Coba lagi dengan tombol panel depan Jadi aman semua Dan coba kita kembali ke radio Ya sudah bisa dipindah-pindah juga Jadi semuanya sudah aman Oke Mungkin itu saja Tentang penanganan Masalah hang background radio Pada receiver Tanaka atau MBS2 Serta semua keluarganya Jadi harap lebih berhati-hati lagi Bagi Anda yang doyan upgrade SW Lebih-lebih SW yang beredar bebas Di sana Entah sumbernya di mana Karena memang sekarang ini Khusus untuk Tanaka atau MBS2 Untuk SWnya Sangat banyak sekali yang bertebaran Padahal isinya sama saja Cuma beda gambar boot logo Dan juga background radionya saja Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Dan wassalamu Terima kasih sudah menonton video selanjutnya Sampai jumpa di 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 video selanjutnya